Terima kasih kepada semua pemirsa yang kebetulan menonton video ini dan mampir di kanal youtube saya Kali ini kita akan sedikit membahas ngobrol-ngobrol ringan mengenai tetap berpenghasilan atau berpenghasilan tetap Apa bedanya? Berpenghasilan tetap itu adalah bagian daripada tetap berpenghasilan Berpenghasilan tetap saya ulangi Berpenghasilan tetap adalah bagian daripada tetap berpenghasilan Tapi tidak semua orang yang tetap berpenghasilan itu mempunyai penghasilan tetap Bingung ya? Kita sedikit demi sedikit bahas Jadi misalnya Seorang pegawai negeri itu memiliki gaji yang tetap Gaji yang tetap maksudnya setiap bulan mereka berpenghasilan dengan penghasilan yang tetap Karena jumlah uang yang mereka terima sudah ada patokannya Sudah diatur dan itu tetap setiap bulan dalam jangka waktu tertentu Minimal setahun Karena bisa jadi setiap tahun ada remunerasi atau kenaikan gaji Nah, orang tersebut itu bisa dikatakan tetap berpenghasilan dengan penghasilan yang tetap Dengan penghasilan yang sama Nah, sedangkan orang yang tetap berpenghasilan itu tidak mesti memiliki penghasilan yang tetap Karena jumlahnya bisa berbeda-beda Contohnya bisa jadi seorang seniman Seorang penyanyi Seorang mungkin supir Supir angkot Yang penghasilan mereka tergantung dengan order mereka Nah Tidak berpenghasilan tetap Bahasa kerennya Atau bahasa yang sekarang sudah mulai digunakan adalah Freelance Atau freelance Freelance itu menggunakan British Kalau freelance American English Atau bahasa kasarnya Atau dulu disebut sebagai kerja serabutan Sebenarnya bukan kerja serabutan Maksud saya, ya memang kerja serabutan Tetapi Kalau seandainya serabutan itu Serabutannya Tetap ada Ya Mungkin Namanya bukan Ya tetap sebagai freelance juga Freelance Freelancer Pekerja lepas Bisa jadi dikatakan demikian Kembali lagi Perbedaannya itu Perbedaannya mungkin Kalau kita Mencontohkan Jenis pekerjaan Jenis profesi Maka Yang Berpenghasilan Tetap Itu seperti Para pekerja yang Memang sudah mendapatkan Gaji bulanan Pegawai negeri sipil Polisi Tentara Karyawan pabrik Karyawan perusahaan Yang besaran gajinya Besaran penghasilan mereka itu Sudah ditetapkan Dari awal Dari awal Mungkin kalau karyawan swasta Dari awal kontrak Begitu Nah Sedangkan Berpenghasilan tetap Adalah mereka-mereka yang Yang Penghasilannya Didapatkan tergantung Order Atau pesanan Atau Jobs Panggilan Panggilan ketika Mungkin kalau penyanyi ada konser Mungkin kalau seorang Pendakwah Atau ustad Ada kegiatan Ceramah Dan seterusnya Dan seterusnya Itu Perbedaannya Nah sekarang Mindset orang Indonesia itu Biasanya kalau kita Membicarakan mengenai penghasilan Apakah itu penghasilan tetap Atau tetap berpenghasilan itu Kadang salah satunya adalah Membicarakan tentang kehidupan Kehidupan rumah tangga Atau kehidupan pribadi Agar Apakah Itu akan membuat bahagia Will it make it Will it make happy Apakah itu akan membuat Will it Make us happy With 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 the income Sulit juga untuk Mentranslaksikan Penghasilan tetap Dengan tetap berpenghasilan Ke bahasa inggris Penghasilan tetap Apakah itu Fixed income Fixed payroll Tetap berpenghasilan Keep producing money Keep producing Apa Income Saya gak tahu Karena istilah itu Sebenarnya Hanya populer di Indonesia Kembali lagi Hipotesis saya Khususnya di Indonesia Hipotesis itu adalah Sebuah gagasan yang Perlu diuji kebenarannya Jadi apa yang saya akan katakan itu Bisa jadi benar Bisa jadi salah Silahkan untuk ber Kontra argumen Jika ada yang Keberatan Ataupun kontra pendapatnya Dan bisa ditulis di Kolom komentar di bawah Hipotesis saya Berpendapat Bahwasannya Orang-orang yang memiliki Pola pikir Atau mindset Untuk Berpenghasilan tetap Itu Berasal dari kalangan Menengah ke bawah Menengah ke bawah Dan orang-orang yang Berpikir Yang memiliki pola pikir Tetap berpenghasilan Itu adalah Menengah ke atas Kenapa? Karena orang-orang yang Menengah ke bawah Orientasinya mereka adalah Tetap Berpenghasilan tetap Implikasinya adalah Dengan memilih profesi-profesi Dengan Sistem penggajian yang seperti itu Oleh karena itu Mereka Inginnya memiliki Pekerjaan Sebagai PNS Sebagai karya Karyawan 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 Ketika mereka telah Ketika mereka Sudah diterima Maka harapannya adalah Dijadikan karyawan tetap Sehingga Mereka Secara Penghasilan Secure Aman Begitu Mereka itu Biasanya berasal Menurut saya Menurut saya Dari kalangan Menengah ke bawah Karena Boleh jadi Bisa jadi Kehidupan Yang dijalani Mungkin kalangan Menengah ke bawah Bisa jadi Ada Himpitan Himpitan ekonomi Yang membuat Ketika Mereka Mempunyai Penghasilan Tetap Maka Itu akan Mengamankan Mereka Dari Kesulitan-kesulitan Ekonomi Yang dimaksud Kesulitan-kesulitan Ekonomi Ketika ada Kebutuhan Mereka Masih ada Mereka bisa Mengelola Uang Dengan Angka-angka Figur-figur Angka yang sudah Pasti Dan seterusnya Dan seterusnya Sehingga mereka Lebih aman Untuk Mempunyai Penghasilan Tetap Tidak jauh-jauh Saya juga Seperti itu Maksud saya Saya Dibesarkan Di kehidupan Di keluarga Yang Menengah ke bawah Ibu bapak saya Adalah seorang PNS Dan saya Dan saya sendiri Sekarang Bekerja Sebagai Bekerja karyawan Sebagai di perusahaan Karyawan tetap juga Begitu Ini sudah Sudah menjadi Jalur Seakan-akan Menjadi sebuah Secara 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 Otomatis Menjadi sebuah Jalan hidup Di keluarga saya Saya Kakak-kakak saya Saya Memilih Memilih Untuk jalan itu Tidak memilih Untuk Tetap Berpenghasilan Tetap Berpenghasilan Artinya Menjadi Mungkin Konten Kreator Nah Konten Kreator Itu Sebenarnya Bukan Penghasilan Tetap Tetap Berpenghasilan Apabila Konten Kreator Itu Ya Banyak Viewsnya Dan seterusnya Dan seterusnya Karena Ya Kembali Karena Pola Pola Setting Kehidupan Kami Di keluarga kami Seperti itu Ketika Ada Penghasilan Yang Tetap Maka Itu Akan Lebih Mudah Untuk Untuk Mengatur 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 Kebutuhan Keperluan Dan seterusnya Dan seterusnya Nah Sedangkan Yang kedua Yang Lagi-lagi Ini menurut Gagasan saya Seperti awal Yang tadi Saya katakan Orang-orang Yang Memiliki Yang memiliki Pola Pikir Untuk Tetap Berpenghasilan Itu adalah Orang-orang Yang Keekonomianya Menengah Keatas Nah Orang-orang Ini Yang Memiliki Apa namanya Memiliki Mungkin Daya hidup Ya Daya Bukan Daya Memiliki Kemampuan Untuk Berani Untuk Mengambil Tantangan Dan risiko Ya Karena Tetap Berpenghasilan Itu Besar Risikonya Dalam artian Orang Yang memilih Konten Kreator Atau Orang Yang memilih Untuk Menjadi Menjadi Freelance Memiliki Keberanian Untuk Mengambil Risiko Dan Dan Di sisi Lain Mereka Mempunyai Gambaran Yang Lebih Besar Mungkin Asa Yang Lebih Besar Atau Horizon Cita-cita Kehidupan Yang Lebih Lebih Luas Lebih Besar Karena Mereka Tidak Takut Untuk Untuk Apabila Satu Pekerjaan Hilang Mereka Harus Kreatif Untuk Menciptakan Kerja-kerja Yang Lain Karena Tetap Berpenghasilan Harus Kreatif Mengatur Mengatur Ya Mengatur Daya Produktivitasnya Sehingga Mereka Tetap Terpakai Terpakai Oleh Pasar Nah Kita Sampai Pada Akhir Kesimpulan Jadi Yang mana Yang baik Antara Tetap Berpenghasilan Atau Berpenghasilan Tetap Kembali Lagi Tergantung Pilihan Individu Masing-masing Orang Yang penting Tetap Bisa Mengenai Kebutuhan Itu yang Jelas Dan Dan Itu pilihan Orang Masing-masing Apakah Berpenghasilan Tetap Atau Tetap Berpenghasilan Tapi yang jelas Orang yang Tetap Berpenghasilan Itu Biasanya Biasanya Itu Jika memang Betul-betul Mindsetnya Seperti itu Memiliki Mereka memiliki Challenging Life Kehidupan yang menantang Yang di sisi-sisi lain Kehidupan Challenging Life Itu akan Will result Akan menghasilkan Sebuah Apa namanya Ya Sebuah Hasil yang Luar biasa Karena Pasti Bekerja keras Untuk Selalu Berproduktivitas Begitu Tapi Tidak Tetapi Bukan berarti Yang berpenghasilan Tetap Tidak Melawan Produktivitas Yang berpenghasilan Tetap Juga Melakukan Memiliki Produktivitas Yang tinggi Hanya saja Menurut saya Kreativitasnya Agak Termenurun Karena Apa yang mereka Lakukan adalah Sebuah Rutinitas Rutinitas Yang Ya Yang itu-itu Sajalah Seperti saya Bekerja kantoran Ya Rutinitasnya Itu-itu Saja Tantangannya Itu-itu Saja Kalau Kalau mungkin Kalau Yang untuk Mereka Para freelance Freelancer Itu memiliki Tantangan-tantangan Yang bisa jadi Lebih besar Begitu Terima kasih Semoga bermanfaat Dan Sampai jumpa Terima kasih